Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo memastikan penyidikan kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara diusut tuntas. Sementara pihak keluarga almarhum Brigadir Setioher Lambang sangat terpukul akibat kejadian ini. Kapolri memastikan jajaran kepolisian di tingkat pusat akan turun melakukan penampingan serta bantuan agar proses penyidikan bisa dipertanggungjawabkan untuk keluarga. Apakah ada unsur pidana atau unsur lain yang menyebabkan Brigadir Setioher Lambang meninggal dunia? Kapolri meminta kasus ini diusut tuntas dan dilakukan secara cermat. Yang jelas sudah saya perintahkan kepada Pak Kapolda bahwa terkait dengan peristiwa yang terjadi ini betul-betul diusut secara cermat, Secara tuntas, kira penyelidikan saat ini masih berjalan, saya juga tidak mau tergesa-gesa karena kemarin juga sedang dilaksanakan otopsi. Dan tentunya di luar otopsi, tim lapor juga bekerja dan ini semuanya akan menjadi satu kesatuan yang kemudian menjadi kesimpulan Di dalam hasil penyelidikan nanti apakah ini ada unsur pidana ataukah unsur lain semua Keluarga almarhum Brigadir Setioher Lambang masih syok dan belum mau memberikan keterangan Sejumlah pelayat masih berdatangan ke rumah duka di Kendal, Jawa Tengah Termasuk teman-teman almarhum di Satuan Primob Sebelumnya, keluarga menerima kabar Brigadir Setioher Lambang meninggal akibat kecelakaan Korban meninggal dunia akibat luka tembak Keluarga berharap polisi bisa mengusut tuntas kejadian yang menimpa Brigadir Setioher Lambang Yang tiga, katanya ya kecelakaan itu Tapi enggak sama sekali enggak diberitahu kecelakaan apa enggak Enggak ada sama sekali Keluarga sini juga enggak ada masalah, keluarga Semarang juga enggak ada masalah Jadi enggak sempat enggak cerita apa-apa ya Pak? Enggak Biasa-biasa saja ya Tapi tiga hari yang lalu itu ngabari leteng-leteng saya meninggal di Papua Oh gitu Pak harapan dari keluarga sendiri Pak? Harapan saya juga ya ikhlas saja Pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara Brigadir Setioher Lambang Ditemukan meninggal dunia di salah satu kamar di rumah dinas Kapolda Kaltara Dugaan sementara, korban meninggal akibat lalai saat membersihkan senjata Dari hasil otopsi, penyebab kematian korban adalah luka tembak pada dada sisi kiri Yang menembus jantung dan paru-paru hingga mengalami pendarahan Mantan kabar es krim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi Di program Sapa Indonesia Pagi Menyebut perlu bukti yang lengkap Di tempat kejadian perkara Bila memang Brigadir Setio diduga lalai membersihkan senjata Tentunya akan ada alat-alat bukti pendukung yang mengatakan Yang bersakutan sedang membersihkan senjata Dan kemudian ada saksi lain ya Yang menemukan pada saat yang bersakutan meninggal Tapi yang jelas yang saya ketahui Pada saat itu Bapak Kapoldanya Kapolda Kaltara sedang berada di Jakarta Sehingga Walpri itu memang tidak sedang bertugas Dan ada di mes Atau di mesnya tempat dia tinggal Ada satu hal yang mungkin pengalaman saya dulu ya Biasanya kalau orang bunuh diri itu kan Biasanya dilakukan kepada bagian tubuh kepala Sekarang kan di bagian tubuh badan Dan tentunya ini akan menjadi satu bahan Bagi ahli-ahli forensik kita Yang menentukan dari arah mana Kemudian apakah yang bersakutan itu tangannya kidal Atau tangan kanan Sehingga memegang senjata itu Bisa memungkinkan terjadi kecelakaan Keluarga juga meminta otopsi ulang Dan kematian Brigadir Setio Herlambang Diusut tuntas Kapolri Jenderalis Dio Sigit Prabowo berjanji Polisi akan mengusut kasus ini secara transparan Tim Liputan Kompas TV Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Danang Prakosa di Kendal Jawa Tengah Untuk mengetahui perkembangan penyelidikan Kematian Brigadir Setio Herlambang Danang bagaimana hasil otopsi ulang Yang sudah dilakukan rumah sakit Bayangkara Semarang Apakah sudah ada hasilnya? Ya, sekali sehari kedua Meninggal proses pemakaman Brigadir Polisi Setio Herlambang Hari ini Sejumlah pelayat sudah mulai Berasur-asur Sudah sepi Dari suasana di rumah duka Di Desa Sumber Agung Kecamatan Nulari Kendal Jawa Tengah Sudah mulai sepi Beberapa pelayat juga sudah tidak ada Dan malahnya tampak beberapa kendaraan dan beberapa keluarga yang masih di rumah Nah, sementara itu hingga siang hari ini Kita sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan keluarga Tetapi Kondisi keluarga masih terlihat sok dan belum bisa memberikan keterangan Tetapi Dari hasil autopsi yang kemarin diikuti oleh salah satu IPAR dari jenazah Bahwasannya memang Autopsi yang dilakukan di rumah duka Banyak kairan Semarang Ditemukan Ada luka tembak di dana sebelah Tapi apakah hasil autopsi itu sudah Disampaikan dengan keluarga Sampai hari ini belum ada kabar Apakah sudah ada Tapi dari warga sekitar yang saya tanya tadi sebelum live Memang Hingga pemakaman Pemakaman di hari ini Belum ada satupun Biar kepolisian Ataupun mobil-mobil yang Terkait dengan kepolisian Datang untuk Ada di sekitar rumah duka ini Setelah pemakaman Danang ini Apakah nantinya keluarga Akan menempuh jalur hukum Atas kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara ini Iya Dari hasil komunikasi kemarin Dengan mertua jenazah Bahwasannya Keluarga memang Sampai kemarin Pas yang kedatangan Dan hari ini Memang belum Mau berketerangan Tapi dari diskusi yang Ada Dari biaya mertua Menyampaikan bahwasannya Semua diserahkan Kepada salah satu kerabat Dari jenazah Yang Memang saat ini Menjabat Dari anggota DPRD Tapi Bagaimana Apakah akan Dilanjutkan Atau seperti apa Sampai hari juga Belum ada keterangan Dan belum ada Informasi terkait Terima kasih Laporan Anda Danang Prakosa Langsung dari Kendal Jawa Tengah